Kalah nyalek dan habis miliaran, Vicky Prasetyo dilaporkan terlibat dugaan kasus penipuan, masalah kembali dialami oleh sosok Vicky Prasetyo, ia dilaporkan ke polisi. Oleh seorang kontraktor bernama Om Raif Manurung, Vicky dilaporkan ke Satreskrim Polres Karawang karena dugaan kasus penipuan, ia diduga tidak memenuhi janji pembayaran kontrak. Atas proyek pembangunan lahan, lahan tersebut merupakan arena olahraga serta venue konser bernama Gladiator Arena Karawang, padahal pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai 50 persen, pihak kontraktor telah menagih pembayaran berkali-kali namun Vicky Prasetyo belum pernah melakukan pembayaran sama sekali, menurut Alex Safri Winando. Selaku pengacara pelapor, Vicky tidak pernah membayar pekerjaan itu, selain dilaporkan ke polisi, Vicky juga diketahui gagal nyalak di pemilu 2024. Padahal Vicky sudah mengeluarkan dana untuk kampanye hingga miliaran rupiah.